Halo semuanya balik lagi sama gue remora dan selamat datang kembali di game planet zoo series sandbox dan welcome back again di new planet zoo series kita Fauna Land Halo semuanya selamat datang kembali di Fauna Land Zoo episode ke-17 guys ya dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi bikin kebun binatang kita guys tapi sebelum itu gue mau bacain dulu komen dan komen kalian di episode-episode sebelumnya guys karena banyak banget yang belum gue bacain jadi sekarang kita bakalan bacain dulu oke di sini ada komen dari revanka saran saya mah masukin wtrino jirave ostrich zebra soalnya yang saya lihat di zoo didalam maupun di luar negeri pastinya ada hewan tersebut nice gue sangat interesting nih dengan beberapa hewan yang disarankan sama revanka enggak tapi enggak sedikit sih guys yang saranin buat masukin wtrino wtrino emang banyak yang request di sini ada fadlan Renali masukin wtrino Bang terus user sale masukkan wtrino zebra sama beberapa antelope menarik nih guys ya kita masukin wtrino kedalam exhibit savannah oke 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 terus kemudian ada linggalaras ramadhan Bang saran banyakin tambah kios makan sama minum Bang saran lagi Bang tambahin kan kayak tema pasar gitu biarkan buat besar lu kira kita mau jualan sayur emang jualan sayur sih biasanya di kebun binatang kan kalau mau kasih makan mau nge-feeding animalnya biasanya ada yang jual sayur-sayuran tapi bukan pasar juga tapi bolehlah guys ya gua kepikiran untuk bikin restoran di area savannahnya gitu jadi inspirasinya itu kayak seperti di balizu balizu kan savannah terus ada restorannya guys uh pasti keren nih terus ada Gusti Rida juga saran buffalo zebra sama jerapa Bang sama saran lagi ntar dicek lagi Bang masing-masing exhibit siapa tahu ada yang sakit atau kelaparan binatangnya ini ternyata zebra sama jerapa juga banyak ya Emang gua kemarin kepikiran jerapa sama zebra dan emang banyak yang request juga sih nanti kita coba masukin guys ya dan untuk exhibit hewan-hewan yang lain nanti kita coba cek satu-satu karena kemarin aja itu armadillo itu mereka kelaparan ada yang kelaparan dan juga ada yang kehausan enggak tahu keepernya kerjaannya apa gabut gaji buta ada juga yang komen tambahin ikan di dalam aviari bisa sih tapi kasihan ikan yang ntar kejauhan jalan dari pintu masuk ke airnya itu jauh jadi kemungkinan bisa mati duluan kalau kita pikir secara logika ya tapi menarik juga sih terus ada juga yang saranin buat masukin kura-kura ya boleh juga sih boleh-boleh gua tampung dulu guys ya mudah-mudahan ada space yang bisa kita manfaatin untuk bikin kandang-kandang kecil buat hewan-hewan kecil kayak kura-kura ataupun mungkin hewan-hewan lainnya menarik-menarik dan untuk exhibit monkey dan juga exhibit buaya stay tune aja guys ya gua coba pelan-pelan ngebangun area-area buat reptil khususnya buaya dan juga manggih guys mudah-mudahan fauna lain bisa jadi episode series yang panjang mudah-mudahan negesnya kita harap gitu sih Oke jadi itu dia komen-komen kalian di episode-episode sebelumnya gua berterima kasih karena kalian selalu menyempatkan waktu untuk memberikan saran dan masukan dan juga meluangkan waktu untuk mengetik papan ketik kalian di HP untuk menuliskan saran dan komen-komen Oke jadi jangan bosan-bosan guys ya untuk kasih komen dan saran Oke Oke jadi karena kita sudah bacain komen-komen sekarang kita bakalan langsung aja menuju ke kebun binatangnya untuk melihat situasi dan kondisi di kebun binatang khususnya di bagian exhibit padang savana kita guys Oke Mari kita langsung saja meluncur dan gaskan menuju ke exhibit savana Oke teman-teman sekarang kita di dalam fauna land dan sekarang kita ke savana land guys ya kita langsung ke savana land dan buat apa Bang buat masukin beberapa hewan interspecies biar makin rame dan makin menarik di area sini berdasarkan request kalian yang pertama kita akan masukin di sini karena banyak banget yang request kemarin yaitu reino guys Southern white rhinoceros Oke jadi yang pertama di sini Adonis terus kemudian yang betinanya baik mellow uh namanya keren banget guys Oke jadi mereka sudah ada di store animal guys tapi kita langsung aja mencari in yang lain di sini kemarin juga kalian minta untuk masukin zebra tuh menarik juga sih karena gue pengen banget juga ada zebra di sini guys kita kasih sepasang juga di sini namanya yang jantan itu saleh karena belum dia bronze guys ya bronze itu itu biasanya bagus sih ratingnya terus kemudian ada mudi wa untuk yang jantan dan betinanya Oke ini udah sepasang juga kita cek di threat center eh threat center enggak tuh animal storage Oke sudah dua pasang guys ya Nah yang terakhir di sini enggak terakhir juga sebenarnya masih bisa kalau misalkan masih bisa kita masukin lagi terus kemudian di sini ada jirah VW ini menarik banget nih guys yang pertama disini ada jantannya itu darwesi guys ya Kenapa kita pilih yang ini karena dia punya plat silver nih guys mantep Oke kita pilih darwesi terus kemudian yang betinanya Ade Lola Oh kakak Lola enggak ada Ade Lola doang ya Oke di sini udah semua ini ada tiga guys ya kita coba masukin dulu ini tiga pasang kalau misalkan masih bisa kita masukin lagi Oke let's go kita masukin dan disini untuk keepernya karena belum belum ada guys kita kasih satu keeper disini kebetulan disini sebenarnya gua udah kasih work zone di work zone 20 kalau enggak salah coba aku cek dulu ya for zone 20 ya bener-bener 20 kita kasih warzone area dulu guys mana tadi Bapaknya nih nah ini jangan lompat-lompat aja Pak nih Bapak kerja di sini work zone 20 Oke nice guys itu sudah kasih pekerjaan buat si Bapak dan ini dia ini yang pertama ada apa nih uh yang pertama ada Gira Vegas keren banget nih besar banget sih terus kemudian langsung ada badak di sini bisa Fana cap badak nih gejah wah ini keren nih ini kita tunggu siapa nih uh zebra guys zebra lagi masuk Oke zebranya langsung sepasang Oke mantap uh lihat guys ini dari dalam lho pemandangannya kayak gini Wow oh ya dan disini juga pintunya udah gue benerin guys ya ini pintunya gua kasih lebar supaya jerapa-jerapanya bisa lewat ya kenapa nih Oh kelelahan guys kan dari Afrika nih yang diantar ke Indonesia Oh kecapekan kecapekan ini ada satu lagi uh badak yang betinanya guys ini badak betina dua zebra udah masuk dan dua jerapa udah masuk guys ini bener-bener luas ini 10 hektare 10 hektare untuk kawasan Afrika doang ini mereka Wah nggak cukup sini enggak cukup enggak cukup enggak cukup enggak cukup dan karena ini saking luasnya guys kita akan masukin satu lagi itu adalah nyelek hui guys ya ini jenis-jenis rusuk rusa juga nah ini kita bakalan masukin eh oke di sini ada ada anak nah ini kenapa jelek-jelek banget genetiknya aduh Oke tapi ada yang jantan yang bagus nih Jabari dan untuk yang betina kau nain kau nain Oke kita kirim lagi guys ini sepasang juga nih waha keren bakalan makin rame nih guys semoga mereka nggak jadiin lahan battle royale disini dan kayaknya zebranya udah nemuin teritorialnya di gas mereka langsung kuasain area ini kayaknya soalnya disini tubuh pasir ya kan terus kemudian juga mungkin agak sedikit luas cek ini sih jerapannya jadi nggak bisa keluar padahal udah gue benerin pintunya astaga malah nyangkut guys ya udah deh guys ya daripada sih jerapannya nggak bisa keluar nih gua hancurin aja yang sebelah sini Moga dia bisa keluar sekarang Oke akhirnya dia bisa keluar guys wuhu akhirnya aku bebas kata dia kan teman jadi kita sudah masukin semua hewan-hewan dari saran-saran kalian untuk mengisi di savana land ini jadi total kita punya lima spesies disini ini yaitu Gira V terus Plain Zebra terus kemudian ada badak terus kemudian ada nilekwi dan juga ada blue wildebeest ya makin rame banget disini nih pasti bakalan kewalahan nih keepernya Oh ya dan disini juga ada restoran guys yang belum jadi ini on progress kemarin juga kalian request kan Bang bikin restoran nah ini udah gue siapin cuman gua belum bisa selesaiin di episode ini enggak tahu mungkin di episode selanjutnya atau episode berapa tapi ini masih on progress sih mudah-mudahan cepat selesai guys Oke jadi sekarang kita bakalan lanjut di exhibit selanjutnya disini gua bakalan bikin exhibit dari African Elephant guys dan African Elephant itu bakal kita bikin areanya di sini Oke jadi mungkin gua bakalan langsung aja bikin exhibit dari African Elephant Jangan lupa like ini ya selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati